Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga yang judulnya adalah Semedi Subconsciousness. Wah, bahasa asing, jadi bingung. Subconsciousness itu apa? Subconsciousness itu adalah pemikiran setengah sadar intinya. Jadi pemikiran setengah sadar ini terkait dengan pemikiran tentang ada pemikiran yang sadar dan ada pemikiran yang tidak sadar. Yang pemikiran sadar itu disebut consciousness, yang pemikiran tidak sadar disebut unconsciousness. Tengah-tengah antara pemikiran sadar dan pemikiran tidak sadar itu adalah subconsciousness. Kembali, untuk memahami ilmu manunggaleng kawulolan gusti ini, kita harus bisa merubah pola pikir kita dulu. Kalau kemudian saya katakan bahwa yang unconsciousness, pemikiran tidak sadar itu adalah gusti, mungkin jadi bingung Anda nanti. pemikiran tidak sadar, mungkin tidak sadar disebut gusti. Kan yang sadar yang gusti, ini loh, ini yang repot. Tidak sadar kan mabuk nanti orang itu menjadi gak karu-karuan tingkah lakunya begitu. Itu yang disebut gusti. Gimana? Orang gila kan orang tidak sadar. Itu yang perlu kita luruskan dulu lah. Sudah saya contohkan pada bagian yang kedua, yang sebelumnya tentang jagad alit dan jagad agung tadi. Jagad itu terkait dengan aspek ketuhanan. Jagad agung ada di luar diri kita dan jagad alit ada di dalam diri kita. Dan jagad alit yang dimaksud di dalam diri kita itu adalah pada unconsciousness, pada ketidaksadaran. Bagaimana kok ketidaksadaran? Iya, ketidaksadaran yang membuat diri kita hidup. Ketidaksadaran bagaimana detak jantung kita ini selalu berdenyut secara normal sehingga kita menjadi hidup. Ini kan ketidaksadaran yang menyuruh. Kalau kita sadar ini setelah malah bermasalah. Karena kita penuh dengan keinginan. Eh, ya detak jantung saya ini seperti diskotik. Dah, du, dah, du, dah, du, dah, du, dah, du, gitu. Gak bisa jantung disuruh seperti itu. Anda mampu nyuruh jantung Anda detaknya seperti itu? Gak mampu. Itulah pemikiran tidak sadar yang menyuruh detak jantung kita itu. Kalau pemikiran sadar kita, nah ini loh yang penuh dengan berbagai macam emosi, penuh dengan berbagai macam nafsu. Itu pikiran-pikiran kita. Nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin kaya, nafsu ingin apapun gitu. Itu seperti itu. Masalah berkuasa, masalah kaya. Itu kalau orang Jawa kembali kepada prinsip hidup. Sakdermolakoni, sumeleh, nterimoengpantum. Kalau sudah Anda pahami bahwa memang garis kehidupan Anda itu arahnya memang untuk menjadi seorang yang di bawah, ya sudah Anda terimoengpantum bagaimana menjadi orang yang di bawah yang baik. Kalau sudah Anda pahami bagaimana Anda menjadi orang yang di atas, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang di atas yang baik pula. Jangan menjadi orang yang di atas tidak baik, apalagi sudah Anda itu jalur nasibnya itu ada di bawah, kemudian Anda tidak baik lagi. Wah ini sudah tikel-tikel keburukannya itu. Terus kemudian jika kemudian ada orang yang di bawah itu ingin di atas, kembali Anda telah alah dengan semedi-semedi Anda. Apakah Anda itu pantas orang yang ada di atas? Seperti contohnya saya. Saya ini lebih cocok menjadi orang yang di bawah loh. Dan saya tidak ada masalah bagaimana menjadi orang yang di bawah tetap menjadi yang baik gitu. Saya ini orang yang merasa tidak nyaman ketika justru malah berkumpul dengan orang-orang yang di atas. Dengan pejabat, dengan pimpinan apa, begitu malah nggak ini, nggak enjoy saya itu. Saya merasa enjoy kalau ketemu dengan orang-orang yang bawahan-bawahan begitu. Dan tidak ada masalah dengan ketika saya beraplikasi itu saya berada di bawah, tapi saya contohnya membuat YouTube ini dan saya bisa berkumpul dengan masyarakat banyak, bermanfaat bagi masyarakat banyak, berbuat baik sebaik mungkin kepada masyarakat banyak, ya tidak menjadi masalah juga begitu. Jadi tidak harus yang di bawah itu kemudian menjadi lebih buruk daripada yang di atas, tidak. Nah kalau terus kemudian semua orang ada di atas, terus siapa yang berposisi di bawah? Ya nggak pas lah. Ini kembali lagi tentang sadermong lakoni, tentang pemahaman kita terhadap unconsciousness diri kita ini, pantesnya atau karakternya itu seperti apa? Kalau karakter saya misalkan itu bukan untuk menjadi pemimpin yang besar begitu, ya tidak ada masalah buat saya. Saya bisa menjadi pemimpin yang kecil saja dari diri saya sendiri atau dari teman-teman yang ada di Abiasan Nusantara Majapahit ini. Tidak harus saya menjadi seorang pimpinan wali kota, camat, atau lurah, atau gubernur, atau apa itu. Tidak, itu bukan posisi saya. Saya lebih senang berkumpul dengan masyarakat, memotivasi masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-harianya itu apa, saya telak, saya beri solusi-solusi, memikirkan agar pemikirannya bisa saling sehat semuanya dan hidup berbahagia bersama-sama. Itu yang saya terapkan. kenapa saya bisa memahami seperti itu? Apakah terus kemudian bukannya gusti saya ini mungkin mengarahkan kepada nasib bahwa saya itu seharusnya menjadi pejabat tinggi. itu terjadi ketika saya melakukan semedi. kalau keinginan-keinginan, oh ya, pengen jadi menteri, pengen jadi staf khusus presiden, pengen jadi wali kota, atau apa. Keinginan-keinginan itu. Tetapi ketika keinginan ini saya komunikasikan ke dalam hati nurani saya, ke dalam alam tidak sadar ini, melalui kegiatan subconsciousness yang setengah sadar ini tadi, maka semua jawaban-jawaban itu memposisikan, enggak le, kamu itu duduknya di sini, kamu itu pantasnya di sini, dan kamu itu pantas akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari kamu secara optimal itu kalau kamu duduk di sini. Oleh karena itulah, saya di Abiasan Nusantara Majapahit ini seperti itu yang saya terapkan. Tidak kemudian saya berposisi di mana-mana, dan tipe saya itu adalah tipe pekerja, bukan tipe penyuruh, bukan tipe bos. Kalau ada sesuatu, intinya mana saya kerjakan hasilnya bisa sebaik mungkin. Itu saja. Kalau misalkan sudah berusaha optimal dan maksimal, tidak bisa baik, tidak bisa memuaskan, ya sudah. Berarti itu sudah di luar dari kemampuan saya. Saya lebih baik mundur mencari sesuatu yang lebih bisa pas dengan diri saya, yang merasa bahwa kehadiran saya di dalam lingkungan itu membuat manfaat yang bagus. Selama terus kemudian sesuatu kehadiran saya itu tidak bisa membuat manfaat yang bagus, maka ya saya tidak cocok di lingkungan itu. Misalnya tadi kalau ada keinginan menjadi wali kota, di dalam kehidupan kewali kotaan ini, permasyarakatan dan lain-lainnya ini, tidak bisa saya berada di situ karena kondisi saya begini, begini, begini. Ya sudah, saya tidak bisa menempati posisi di situ. Saya cari lagi yang lain yang bisa menempati posisi, sehingga saya bisa bermanfaat untuk semua secara optimal. Yang ditunggu-tunggu orang setiap hari, apa sih sebenarnya, apa manfaat yang bisa didapatkan dari diri saya, itu yang saya cari. Dan itu terjawab di channel Abiasa Nusantara Majapahit ini dengan komunitas orang-orang yang memang senang dengan kehadiran saya, merasa mendapatkan manfaat bagi kehidupan sehari-harinya dengan kehadiran saya, merasa dirinya menjadi senang, bahagia, lebih lancar kehidupannya dengan kehadiran saya. Ya sih di situ saya agaknya tinggal begitu. Jadi intinya kembali kepada semedi subconscious ini tadi, semedi itu intinya kawulo dengan gusti disatukan. Dan disatukan itu komunikasinya terjadi di dalam alam semedi tersebut. Dan penyatuannya seperti apa? Tidak bisa saya jawab, setiap orang bisa berbeda-beda. Yang penting apa? Langsunglah lakukan semedi. Jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak nonton video ini, Anda nggak semedi-semedi. Percuma. Yang penting bagi saya di video ini, sedikit saja Anda lakukan manfaatnya apa. Kalau nggak ngerti, tanyakan kepada saya, baik di Facebook, ataupun kalau di komentar ini saya sempat melihat, akan saya jawab. Di Facebook Anda bertanya pun akan saya jawab. Sudah, selesai permasalahannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan semoga Anda semua tetap bersemangat meletarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulia ning jagad. Selamat menikmati.